Intro Selamat datang di channel Jendela Science Channelnya buat kalian yang ingin memahami pelajaran matematika, fisika, dan kimia SMA Di video ini kita akan membahas fluida dinamis part yang kedua yaitu tentang hukum Bernoulli Simak terus video ini sampai akhir Ini adalah outline dari fluida ya Kalau di part yang pertama kita sudah membahas debit dan persamaan kontinuitas Di fluida dinamis part yang kedua ini kita membahas khusus tentang hukum Bernoulli Hukum Bernoulli, jadi gambarnya seperti ini Jadi disini ada dua pipa kalau kalian lihat ya Dua pipa disini yang warna biru tua ini pipanya Lalu ada fluida yang berwarna biru muda Fluida yang berwarna biru muda ini dialirkan dari pipa yang kecil yang berada pada ketinggian H1 Ke pipa besar berada pada ketinggian H2 Luas penampang pipa masing-masing A1 dan A2 Dan disini ada P1 dan P2 Ada perbedaan tekanan di pipa kecil ini P1 di pipa besar P2 Lalu kecepatan alirnya yang di pipa kecil V1 yang di pipa besar V2 Nah menurut usaha energi maka berlaku W sama dengan delta EM Atau usaha yang diperlukan untuk memindahkan fluida dari 1 ke 2 atau W12 saya tulis ya Adalah perubahan energi mekaniknya Kalian masih ingat ya Waktu kalian mempelajari usaha energi W sama dengan delta EM Disini juga W12 sama dengan delta EM Usaha yang diperlukan untuk memindahkan fluida dari kondisi 1 ke kondisi 2 Nah kalian ingat W itu kan pengusnya F kali S Berarti kalau W12 adalah F1 S1 Dikurangi F2 S2 Lalu delta EM disini kita jabarkan Masih ingat energi mekanik itu kan total dari energi kinetik dan energi potensial Jadi kalau delta EM itu sama dengan delta EP ditambah delta EK seperti ini Oke Lalu F disini kita urekan Kita tahu bahwa tekanan atau P itu adalah gaya atau F dibagi dengan luas Sehingga kalau kita pindah luas maka F sama dengan P kali A Gaya sama dengan tekanan kali luas Jadi F1 disini kita substitusi dengan P1 dikali A1 Kali S1 gitu ya Min P2 A2 S2 Delta EP itu berarti kan EP2 dikurangi EP1 ya Jadi EP2 dikurangi EP1 EK juga gitu Plus EK2 dikurangi EK1 Nah kalau sudah kita lihat disini Kalau kalian lihat A dikali S itu kan bentuknya tabung nih A dikali S A ini luas penampangnya S ini seperti tingginya tabung Luas penampang dikali tinggi Artinya apa? Artinya volume ya kan? Jadi A1 kali S1 boleh kita anggap sebagai V1 Volume 1 P1 V1 Min P2 V2 Sama dengan EP2 EP1 EK2 dan EK1 langsung kita jabarkan ya Kalau EP2 masih ingat ya EP itu MGH Jadi EP2 MGH2 Dikurangi EP1 berarti MGH1 EK itu setengah MV kuadrat Berarti kalau EK2 itu setengah MV2 kuadrat Min EK1 berarti 1 per 2 MV1 kuadrat Oke Nah kemudian seperti ini Masih ingat kalian di part yang pertama Yaitu syarat fluida ideal adalah Tidak termampatkan Artinya tidak berubah volumenya ketika diberi tekanan Karena tidak berubah volumenya Maka volume disini sama dengan volume disini Atau kita bisa tulis V1 sama dengan V2 Atau kita setengah langsung menjadi sama dengan V Artinya disini P1 V Min P2 V Sama dengan MGH2 Min MGH1 Plus setengah MV2 kuadrat Min setengah MV1 kuadrat Lalu kedua ruas kita bagi dengan V Seperti ini ya P1 V dibagi V berarti P1 Min P2 V dibagi V apa? P2 Lalu MGH2 dibagi V M per V kan Rho Iya kan? Rho kan M per V Jadi MGH2 dibagi V Jadinya Rho GH2 Dikurangi berarti Rho GH1 Ini ya Plus setengah MV2 kuadrat dibagi V Dibagi volume Berarti M nya berubah jadi Rho ya Setengah Rho V2 kuadrat Min setengah Rho V1 kuadrat Lalu kemudian bersamaan ini kita susun ulang Kita pindah ruas Jadi seperti ini Jadi P1 tetap di ruas kiri Min Rho GH1 sama Min setengah Rho V1 kuadrat Kita pindah ke kiri Jadi P1 plus Rho GH1 plus setengah Rho V1 kuadrat Sama dengan Min P2 pindah ke kanan Jadi P2 plus yang ini ya Rho GH2 plus setengah Rho V2 kuadrat Jadi ini adalah hukum Bernoulli P1 dan P2 adalah tekanan pada pipa 1 dan pipa 2 Satuanya Pascal Lalu Rho adalah masa jenis fluida Dalam kilogram per meter kubik G percepatan gravitasi H1 dan H2 adalah ketinggian masing-masing pipa Dari diukur dari tanah ya Atau dari ajuan tertentu Sedangkan V1 dan V2 V kecil ya Itu kecepatan Kecepatan fluida di pipa pertama dan pipa kedua Ingat semua satuan dari hukum Bernoulli harus dalam SI Oke Kita langsung ke contoh soal Sebuah pompa digunakan untuk mengambil air dari sumur Dengan kedalaman 8 meter di bawah permukaan tanah Air keluar dari pompa menuju pipa Berdiameter 16 cm dengan kecepatan 2 meter persekon Kemudian air dialirkan ke dalam tandon melalui suatu kran Berdiameter 4 cm yang terletak 2 meter di atas permukaan tanah Jika tekanan air yang keluar dari kran dianggap sama dengan tekanan atmosfer Berapa tekanan kompresor pada pompa air tersebut Jadi disini ada dua keadaannya Keadaan pertama itu adalah pada pipa yang di bawah Keadaan kedua adalah pada kran yang ada di tandon Yang berada 2 meter di atas permukaan tanah Agar tidak menimumkan kita data dulu yang diketahui Jadi disini ada ketinggiannya sumur Atau H1 H1 nya 8 meter di bawah permukaan tanah Kalau kita pakai acuan itu adalah permukaan tanah Maka kedalaman 8 meter di bawah permukaan tanah Berarti H1 nya adalah minus 8 meter Seperti itu ya Air keluar dari pompa menuju pipa berdiameter 16 cm Berarti itu D1 ya D1 nya 16 cm langsung kita jadikan meter Berarti 0,16 meter Langsung kita cari jari-jarinya ya R1 berarti 0,08 meter Kemudian kecepatannya 2 meter persekon Berarti V1 2 meter persekon Lalu ada kran berdiameter 4 cm itu berarti D2 ya 4 cm berarti 0,04 meter Kita langsung hitung R2 nya berarti bagi 2 ya 0,02 meter Terletak 2 meter di atas permukaan tanah Berarti haduannya positif ya 2 meter Jika tekanan air yang keluar dari kran dianggap sama dengan tekanan atmosfer Berarti tekanan yang keluar dari kran berarti P2 Dianggap sama dengan tekanan atmosfer Berapa? Ingat waktu di fluida statis 10 pangkat 5 pascal Oke Berapa tekanan kompresor pada pompa air tersebut? Berarti P1 nya ditanyakan Kita langsung masukkan ke persamaan hukum Bernoulli P1 plus Rho GH1 Plus setengah Rho V1 kuadrat Sama dengan P2 Plus Rho GH2 Plus setengah Rho V2 kuadrat P1 nya ditanyakan Plus Rho Rho di sini air ya Berarti kalau dalam SI Berarti 1000 kg per meter kubik G nya 10 H1 nya minus 8 Plus setengah Dikali Rho nya air 1000 lagi V1 kuadrat V1 nya 2 Berarti 2 kuadrat Sama dengan P2 P2 nya 10 pangkat 5 pascal Plus Rho GH2 Berarti 1000 G nya 10 H2 nya 2 meter Plus setengah Kali Rho Rho nya 1000 V2 Nah di sini V2 harus kita cari melalui persamaan kontinuitas Ingat ya persamaan kontinuitas Yaitu A1 V1 sama dengan A2 V2 A1 berarti P R1 kuadrat V1 sama dengan P R2 kuadrat Dikali V2 Gitu ya P kita coret R1 nya disitu 0,08 Berarti 0,08 kuadrat Dikali V1 nya 2 Sama dengan R2 nya disitu 0,02 Kuadrat Dikali V2 Kita lanjutkan kesini 0,08 kuadrat Kita jadikan bentuk baku aja ya 8 kali 10 pangkat min 2 Dikuadratkan berarti 64 Kali 10 pangkat min 4 Dikali 2 Sama dengan 0,02 itu kan 2 kali 10 pangkat min 2 Kalau dikuadratkan berarti 4 kali 10 pangkat min 4 Dikali V2 Gini ya 10 pangkat min 4 dicoret 64 dibagi 4 itu 16 Berarti V2 nya kita dapatkan sebesar 32 meter per sekun Oke Langsung kita masukkan ke persamaan Bernoulli Berarti V2 kuadratnya 32 kuadrat Kita hitung disini V1 plus 1000 kali 10 10.000 10.000 kali min 8 Berarti kita langsung hapusnya tandanya Menjadi minus ya Berarti minus 80.000 Plus disini Setengah dan 1000 Berarti 500 500 kali 4 berarti 2000 Sama dengan 10 pangkat 5 Langsung kita jabarkan 100.000 ya Plus 1000 kali 10 10.000 kali 2 20.000 Plus disini Setengah dan 1000 Kita coret berarti 500 500 kali 32 kuadrat 32 kuadrat itu 1024 1024 kali 500 itu Kalau kalian hitung hasilnya 512.000 Oke Jadi disini V1 Minus 80.000 Tambah 2.000 Berarti minus 78.000 Yang kanan 100.000 ditambah 20.000 120 kan 120.000 Ditambah 512.000 Berarti 632.000 Berarti V1 nya adalah 632.000 Ditambah 78.000 Kalau kalian hitung Hasilnya adalah 710.000 Pascal Oke Jadi Tekanan kompresor Pada pompa air tersebut Kita dapatkan sebesar 710.000 Pascal Oke Sekian untuk video kali ini Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini Bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan Atasini Jika ada pertanyaan, saran maupun kritik Bisa kalian tulis di kolom komentar Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya